Pemurusan bantuan sembako Presiden Joko Widodo untuk rakyat digelar di Terminal Grogol, Jakarta Barat. Warga yang awalnya tertip pun akhirnya saling dorong dan merebut antrian. Ironisnya saat menerima bantuan, warga pun ini melanggar protokol kesehatan. Bantuan sembako dari Presiden Joko Widodo dibagikan pas pampres di dua terminal bis di Jakarta Barat, yakni Terminal Kalideres dan Terminal Grogol. Di Terminal Grogol, warga mengantri dengan tertip dan sesuai protokol kesehatan, terutama saat Presiden melintas untuk meninjau. Joko Widodo sempat melambaikan tangan dari mobil untuk menyapa warga. Namun tak lama setelah Presiden berlalu, warga mulai berkerumun dan tak jaga jarak. Aksi dorong-dorongan pun tak terhindarkan. Bahkan beberapa di antaranya berebut antrian. Melihat situasi yang sudah tidak kondusif, pembagian sembako pun dihentikan dan mobil yang membawa sembako langsung meninggalkan lokasi. Beberapa warga yang mendapatkan sembako mengaku sangat terbantu. Sementara yang lainnya kecewa, pelantaran tak kebagian bantuan merisi beras, minyak, biskuit, teh, dan gula itu. Bantuan Presiden juga diberikan dalam rangka meritaan. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, INews melaporkan.